Shalom dan selamat pagi bagi saudara-saudara yang sudah bergabung bersama-sama dengan kami untuk mengikuti Renungan Pagi pada hari ini. Sebelum saya membacakan bacaan Renungan Pagi kita pada hari ini, mari kita sama-sama tunduk kepala menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapak kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang Maha Mulia, kami datang kepadamu ya Bapak. Kami bersyukur berterima kasih oleh karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami sudah melewati malam di mana kami beristirahat dan pada pagi hari ini Tuhan masih karuniakan kami nafas kehidupan hari yang baru. Begitu juga bacaan Renungan Pagi yang boleh menjadi berkat bagi kami dan menjadi kekuatan bagi kami. Tuhan Bapak di surga, terima kasih. Terima kasih Bapak yang baik. Inilah seru doa kami Bapak di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Renungan Pagi kita hari ini, Senin 11 Januari 2021. Judulnya, Setiap Karunia yang baik dan sempurna adalah dari Dia. Ayat intinya terdapat di dalam Yaakobu 1 ayatnya yang ke-17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Diturunkan dari Bapak segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kuasa Allah dinyatakan dalam denyut jantung, dalam gerakan paru-paru dan peredaran darah melalui ribuan saluran yang berbeda-beda di dalam tubuh. Kita berutang kepadanya untuk tiap-tiap saat keadaan kita dan bagi semua kesenangan hidup. Kuasa dan kesanggupan yang meninggikan manusia di atas segala ciptaan yang lebih rendah adalah Karunia Kalik. Ia mengisi kita penuh dengan segala kebajikannya. Kita berutang kepadanya bagi makanan yang kita makan, air yang kita minum, pakaian yang kita pakai, udara yang kita hirup. Tanpa perbuatan yang maha kuasa, bahwa udara pasti akan dipenuhi dengan penyakit dan racun. Ia adalah pemberi kebajikan dan pemelihara yang berkelimpahan. Matahari yang menerangi bumi, serta memuliakan segenap alam kejadian. Sinar bulan yang menakjubkan. Kemuliaan ruang angkasa yang ditaburi dengan bintang-bintang gemerlapan. Hujan yang menyegarkan tanah dan menjadikan tanam-tanaman bertumbuh subur. Segala perkara yang indah-indah di alam kejadian dengan macam-macamnya yang gilang-gemilang. Pohon-pohon yang indah, semak belukar, serta tumbuh-tumbuhan lain. Lambayan daun gandum, langit yang biru, bumi yang hijau, perubahan siang dan malam. Perubahan-perubahan musim, semuanya itu berbicara kepada manusia tentang kasih kaliknya. Ia telah menghubungkan kita pada dirinya oleh segala tanda-tanda di langit dan di bumi. Kita boleh mengucapkan kepadanya segala perkara duniawi kita. Memohon daripadanya makanan dan pakaian sebagaimana roti hidup dan jubah kebenaran Kristus. Karunianya yang memiliki segala kuasa di langit dan di bumi disimpan untuk anak-anak Allah. Karunia itu sungguh indah, yang datang kepada kita oleh pengorbanan yang sangat mahal, yakni darah penebus. Karunia-karunia yang akan menyenangkan kerinduan hati yang sedalam-dalamnya. Karunia-karunia yang kekal seperti zaman kekekalan, akan diterima dan digemari oleh semua orang yang mau datang kepada Allah sebagai anak-anak kecil. Ambillah segala perjanjian Allah itu sebagai milikmu. Mohonkanlah segala perjanjian itu dihadapannya, seperti perkataannya sendiri. Maka engkau pun akan menerima kekenyangan dengan sukacita. Demikianlah rendungan pagi kita hari ini, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Bapak kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kembali lagi kami datang di hadapanmu Bapak. Kami bersyukur, berterima kasih oleh karena kami mempunyai Allah yang sangat mempedulikan kami. Allah sangat memperhatikan akan kehidupan kami. Tuhan selalu memberikan apa yang kami butuhkan. Terima kasih Bapak yang baik. Bapak di surga pada saat ini ya Tuhan, kami mau berdoa. Kiranya di sepanjang hari ini ya Tuhan, engkau mau memelihara kami. Berkat-berkat yang limpa engkau mau curahkan bagi kami ya Bapak. Dan kiranya Tuhan, engkau memberikan kekuatan bagi kami ketika roh kudus akan membentuk akan kehidupan kami. Bapak di surga, tolong berkati kepada umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada ya Bapak. Mungkin pada saat ini mereka dalam keadaan sakit. Mungkin saat ini mereka di dalam pergumulan ya Tuhan. Biarlah engkau mau mendengar segala kelukusan mereka ya Bapak. Dan mau menjawab setiap doa yang mereka panjatkan. Inilah seru doa kami Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.